Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Sulawesi Tenggara menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat provinsi. Ditetapkan DPT di Sulawesi Tenggara pada pilkada serentak 27 November mendatang sebanyak 1.876.792 pemilih. DPT ini tersebar pada 17 kabupaten kota, 221 kejabatan, 2.285 desa dan kelurahan serta 4.611 tempat pemungkutan suara atau TPS. Ini tadi kita sudah melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk tiga provinsi untuk pemilihan gubernur, dan tadi ada peningkatan, peningkatan kurang lebih sekitar 82.000.000 atau 0,8% dari jumlah DPS yang sudah kita tetapkan. Nah untuk DPT kita sampai dengan tadi penetapan, kita itu ada di angka 1.876.792 pemilih. Nah ini terdiri dari 933.361 pemilih perempuan laki-laki dan 943.431 pemilih perempuan. Jadi proporsi perempuan lebih banyak, 51% dan selagi apapun. Jumlah DPT tersebut menurut dari jumlah daftar pemilih sementara, yakni sebanyak 1.880.176 pemilih. Hal itu disebabkan karena wajib pilih telah meninggal dunia, pindah domisili, serta ada yang sudah menjadi TNI Polri. Algasali melaporkan dari Kota Kendari. Salam, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 19, 19, 20, 20. Terima kasih.